Udah keren Jika, kamu percaya sama cerita asmara berdasarkan hari lahir? Cerita asmara berdasarkan hari lahir? Iya, jadi kalau misalnya kamu lahir hari Minggu, atau Senin, atau Selasa tuh Nanti asmara kamu tuh bakal kayak gimana, jadi ramalannya kayak gimana gitu Gak tau teh Kamu lahir hari apa? Gak tau Kamu baru keluar, kamu gak tanya ini tanggal berapa ya? Tanggalnya inget, 25 April Tapi kalau hari lahirnya, pas Kliwon kayaknya Hari lahirnya kamu harus tau dong Harus tau ya? Coba-coba, kita tanya sama tamu yang berikutnya nih, ada cewek kece banget juga Kamu jangan merasa tersaingin, kamu bulu-bulunya juga kece Bulu-bulunya kece, cuma dia beda beberapa sentimeter, jauh dari kita Oh gitu ya, oke Jadi lebih baik gini caranya Supaya kita gak keliatan pendek, disaat dia dateng Dia dateng, kita hai Kita persilakan duduk, dia duduk baru kita berdiri kasih salam Oh iya, 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 iya Oh gitu? Iya, gak apa-apa Kamu berdiri gak apa-apa Berdiri aja Oh ini? Oh ini? Oh, man, aman Oh gitu, jadi gak boleh barengan? Iya Enggak, bukan masalah itu kok, kita emang gak ada Itu lagu banget, coba aku mau nanya Maria, kamu lahirnya di hari apa? Ingat gak? Aduh, Senin kayaknya aku lahirnya Oh, pas upacara bendera Oh, pas upacara bendera Tapi ibu kamu pas lagi hamil gak lagi ikut pacara atau gimana-gimana gitu kan Tuh dia inget hari Senin Kayaknya aku juga Senin deh Kenapa kamu sama-sama ingin kamu hari Senin? Eh jangan dong, nanti kita nasib asmaranya sama, bedain dong harinya Gak apa-apa, nasibnya sama gak apa-apa, yang penting kan beda orang Kalau nasibnya sama orangnya sama baru ngeri ya, cakar-cakaran Senin tapi dia tinggi kok, aku ceper ya Mungkin kamu Senin pas lagi ayam belum berkokok Jadi semua masih pada tidur Jadi belum dapet sinaran matahari yang gimana gitu kan Belum tumbuh gitu ya Coba, ini Mumu tau Terima kasih loh, saya Kalau matahari bikin tumbuh Mumu tau ramalan asmara sesuai dengan hari lahir Dito hari lahirnya hari apa? Aku Jumat ya Jumat ya, tapi gak usah di, kan udah ketawa juga ya Semaranya udah menikah, coba oke Maria Selain tadi hari apa? Senin ya Hari Senin Oke, hari Senin ini dia ini perempuan yang hatinya lembut Dia ini mudah mengambil hati orang lain Terus dia juga cerdas, dia baik hati ke semua orang Biasanya Aku Senin ya Jangan-jangan aku Biasanya nih, cinta sejati dari orang yang lahir hari Senin ini Dia ini berbeda Dan dari umur dan status sosialnya Gak apa-apa Walaupun umur dan status sosial beda Tapi justru ini yang membuat cinta sejati ini makin kuat Oh jadi pasangan kita tuh umur dan status sosialnya berbeda Iya, karena berbeda Berbeda Gak berbeda gitu ya Gak berbeda Terus ini juga bisa membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam menjalani hidup bersama Itu yang hari Senin Tapi yang jelas intinya Orang yang lahir hari Senin ini dia memiliki hati yang luas, besar, dan sangat baik Itu hari Senin Jadi dadanya gede ya Oke, kalau yang lagi nonton pengen tau hari Selasa Hari Selasa, nah hari Selasa ini peruntungan asmara Lumuk ya orang pintar ya Iya Lumuk tau kayak gini-gini dia pintar, dia tuh mendalami banget Miss Primbun soalnya Ada yang lahir hari Selasa, boleh angkat tangannya, jangan arah kaki yang gak sopan Tangan aja Ada Ada Selasa Ada Selasa Nah, sebersemi-semi ya Soalnya ini orang lahir hari Selasa ini Dia ini peruntungan asmaranya cukup mudah dalam menemukan cinta sejatinya Wow Soalnya dia akan memberikan perhatian penuh kepada pasangannya ketika ia sudah benar-benar jatuh cinta Oh Tapi ya, ini tapi Walaupun dia terlihat tegar, kuat dari luar Namun dia memiliki hati yang sangat lembut dan mudah rapuh Oh my god Jadi harus berhati-hati Kasih selotep aja, malakban hatinya Jadi gak berceceran ya, kalau mulai ada deket-deket sama orang Iya Kalau hari Rabu gimana? Kalau hari Rabu nih, biasanya untuk mulai suatu hubungan yang dengan seseorang yang akan dimulai pertemanan atau persahabatan Ini hari Rabu ini orang jagonya Ini kayaknya keadaan itu hari Rabu nih Tadi bilang gak juru Rabu, dia bilang Jum'at Kenapa lu ngatur-ngatur dia lahir kapan? Soalnya mulai ini bisa dari persahabatan, hari Rabu nih Anak-anak hari Rabu ini dia orang-orang yang suka cilok sama sahabatnya sendiri Oh mungkin Rabu jadinya Karena berdasarkan kepribadiannya Kalau yang suka cilok, siapa? Cilok ya? Kan lu cilok Kalau suka cilok, cilok Sabtu biasanya salah, abang-abangnya suka lewat Iya, enak Benar-benar Jadi kalau orang hari Rabu ini dia lebih mementingkan prinsip daripada penampilan Jadi gak masalah nih Kayak misalnya aku nih cute, walaupun gak terlalu beautiful Tapi kalau misalnya prinsipnya oke, jadi kita cocok-cocok aja Oh gimana kata lu aja deh lu yang ngembangkan Rabu mudah Ada hari Kamis? 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 Oh ada Kamis Oh banyak ya Kamis ya Nah kalau Kekasih kalian masing-masing tau gak hari apa? Kekasih kamu? Aku gak atuh Kekasih kamu? Gak ada kekasih apa gak tau tanggal lahirnya? Oh gak ada, ini ada kekasih? Hmm, kayaknya hari apa ya? Ada sih kayaknya, tapi gak pernah nanya Oh kamu pernah nanya? Gak pernah mau tau gitu ya? Nanya dong Aku kan gitu orangnya, kalau gak ditanya aku gak itu Ih so banget Aku penyanyi ya ditanya biar kayak artis Oh iya 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 Aku gak mau nanya Aku gak mau nanya ya So banget ya oke Kamis Kalau Kamis ini dia punya sifat belakbakan yang sangat menonjol dalam diri orang yang lahir di hari Kamis Terus dia juga memiliki sifat yang sangat gigih dalam mencapai tujuan Dengan kata lain ketika sedang jatuh cinta dengan seseorang Ia akan berusaha dengan keras untuk mendapatkannya Oke, Jumat Oke Jumat Ini Jumat nih dalam seluruh hubungan asmara Mutualisme sangat dijenjung tinggi oleh orang yang lahirnya pada hari Jumat Tau mutualisme gak teh? Oh my god Lu nanya sama gue Lu gak tau mutualisme Itu orang di kepala Mutual itu perasaannya sama Mutual Mutual It's the same Kayak saling menguntungkan Oh asy Oke Jadi yang hari Jumat ini dia juga sangat memberikan perhatian kepada kekasihnya Namun dia akan merasa kecil hati Ketika dia tidak berhatikan dengan baik Iya Ya baperan Oke Sabtu Sabtu Oke Sabtu nih Sangat mencintai seorang Maka di hatinya akan ada satu orang Ini agak cukup setia hari Sabtu Oke hari Sabtu Dan dia tidak akan memiliki orang lain Namun Ketika Ada yang lebih kece baru dia gak setia Ya iyalah Gak mudah Gak mudah Gak mudah Gak mudah Gak mudah Tapi ketika misalkan cintanya udah putus Dia akan cepat mulai kisah yang baru Memiliki rasa yang tinggi Oh gampangan ya Gampangan Gampangan Mudah-mudahan Gampang Gampangan Gampangan ya Setia untuk saat itu aja Minggu 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 boleh Libur Soalnya minggu-libur kayaknya Minggu-libur Dia agak free Soalnya kalau hari Minggu ini Dia ini biasanya orangnya Pantang menyerah Dia maju terus Pantang mundur Dan dia ini adalah Walaupun ditolong Kali-kali Gila gak tau malu banget ya Tapi dia berjuangnya tinggi dong Gigi atau Gak tau malu Iya Tapi dia berjuangnya tinggi Jadi itu cukup diaspresiasi Terus dia juga memiliki Tiga yang trendy Percaya diri Dan Ria yang gembira Jadi kalau Sudah berhubungan dengan orang Yang hari-hari Minggu Dia akan membuat pasangannya bahagia All the time All the night Oh All the time All the night Masih pacaran Kau all the night Kan harus pulang Ke sore Ke sore Ke sore Ke sore Ke sore Ke sore Iya kan Iya kan Kalau sore-sore Sudah pulang Sebelum maghrib All the night Ngapain meronda bareng Setiap maul Maksudnya Eh pak All day All night Every night All the time All the night Hati-hati loh Kalau kasih berita Kayak gitu Kan orang jadi bisa Bingung dengan pengertiannya Gitu loh Kalau masih pacaran No all the night Sampai maghrib Lu pulang Ke rumah masing-masing Udah mau maghrib Terima kasih loh Cika Jessie Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Indonesia Semoga kisah cinta kamu Menyenangkan Amin Kita tunggu kabar baik Berikutnya loh Dari kisah cinta kamu Oh iya Kenapa mukanya Kenapa poker face Aminin aja Amin Kita masuk ke rumah Kamu jangan kembali Di sini ya Baik lagi kita Sebentar lagi Basket karena tinggi Bukan tinggi Oh main basket Karena tinggi Jadi aku pikir Kalau misalnya aku sekarang Main basket Gue bisa tinggalkan Nggak haru Nggak haru Nggak haru Thank you Mau masih main basket Udah karu Nggak haru Oke I get it Kamu pernah cedera Yang parah banget Yang sampai parah banget sih Pernah sampai akhirnya Kayak nggak bisa jalan Nggak bisa jongkok Nggak bisa jalan normal gitu ya Kalau lagi olahraga Kenapa Terus 6 bulan Lutut aku Karpilage Jadi benturan Sampai jumpa